Terima kasih sudah menonton Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Keluarga besar Zuzahidin Cakrawala Cemerlang Yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda Membongkar budaya berusaha kaum kafir Dan tentunya membandingi umat dari banyak pemertatan Yang terus dilakukan oleh Bani Pinarian Oke saudaraku sekalian Di kesempatan ini kita akan mereaksen Sebuah video Dimana dalam video tersebut Ini judulnya sangat menarik Tamnilnya pun sangat menarik Kupas tuntas siapa Isa Al-Masih Dalam Al-Quran Ustaz Firdaus ditinggalkan Islam Bertobat terima Yesus Ini judulnya kebangetan Mana ada Ustaz Murtadu? Gak ada Nah bagaimana video selanjutnya? Tidak perlu panjang lebar Langsung saja kita saksikan bersama-sama Setelah itu akan kita komentari Selamat menyaksikan Bukan Kemudian kata ini ya pasti Karena benar Memang hanya awas-awas yang mati saat Atau kiamat itu terjadi Tetapi Pak Kiyah itulah perhatikan baik-baik Ada ayat lain yang mengatakan Bahwa ada seseorang yang tahu tentang hari kiamat itu Yaitu yang diambil dari Az-Zuhruf Surat yang 43 itu Az-Zuhruf Yang artinya perhiasan Ayat yang ke-61 saya dikatakan Wa innahu la ilmu lissa'ati falatamtarun nabihan Wa tabi'uni hadha surat al-mustaqim Saya dikatakan Wa innahu dan sesungguhnya isya al-masih itu la ilmu lissa'at Diyalah yang mengetahui tentang saat itu Tentang kiamat itu Masa boleh tarik bagaimana Oke Silahkan komentar Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dari analogi ofisial ini Ini mengomentari kita Terima kasih dulu ya Ayat al-klu Siapa? Faisal ya Faisal itu Membandingkan surat al-kabat Al-Lukman sama Jukruf ya Mbak Mohon maaf Mohon maaf Boleh share ya Silahkan belakang Bentar Saya tutup dulu Oke Gak apa-apa Saya juga koros kembang Di sini kan perbandingan di surat Di Luqman Surat ke-31 ayat 34 Sungguhnya hanya Allah Hanya di sisi Allah Ilmu tentang Tentang kiamat ilmu Disini gak balik lagi Ilmu tentang kiamat Dan ia menurunkan hujan Mengetahui apa yang ada di dalam rahim Ilmu ya Oke Ini kan kita Perbandingkan dengan ilmu Hanya di sisi Allah Kita dibalikkan Surat al-kabat Berarti ayat Surat berapa ya? Nama satu Surat 43 Surat 43 Surat 43 Ayat Nama satu Sukruf Kita lebih enak Atuh lewatan saya Ilmu Berarti pengetahuan Nah disini konteksnya Aduh saya Apa itu Sungguh dia bisa Benar-benar menjadi Pertanda Disini kan perbedaannya Kalau Allah itu mengetahui Ini siapa yang berisik itu? Tolong diimut dulu dong Maaf Oke Disini kan konteksnya kan Antara ilmu Sama pertanda Allah itu memang mengetahui Ilmunya Atau tanda-tandanya Dan disini Isa adalah sebuah pertanda Konteksnya seperti itu Pertanda sama yang Ngasih tanda itu berbeda Disini Isa Itu adalah tanda Tanda bahwa Terkiamat akan datang Sedangkan Allah itu Mengetahui ilmunya Atau tanda-tandanya Itu berbalik Kalau dibilang ya Kayak Perwayangan Allah itu Dalangnya Dan Isa itu adalah Sebagai wayang Bahwa Dalang akan Apaan gimana ya Menjalankan skenario Dan wayang itu adalah Gimana ya Kalau wayang itu yang Menjalankan skenario nya Itu Oke ada yang lain Silahkan yang lain Pak Kopiah Akan menambahkan Barman Bang Wan Bapak Uji Kopiah Banten Bang Wan Bang Wan Bang Wan Bang Wan Lanjut lanjut Baru masuk nih Nyimak dulu Oke 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 Jadi begini ya Sudah menjadi Kebiasaan ya Para Murtadim ini Murtadim Nodong-nodong ini Mencoba Menafsir-nafsir Ayat Al-Quran Bapak Enak Bapak Enak Bapak Enak Ujelnya Mati 24 Ayat 36 Mengenai hari itu Pasti terjadi Tapi malaikat Di surga tidak tahu Anak tidak tahu Hanya Bapak saja yang tahu Nah di kitabnya itu loh Yesus gak ngerti Datangnya kiamat Kapan kiamat itu datang Laku ngutip-ngutip Ayat Al-Quran Lalu dipresetkan Nanya Nabi Isa tahu kiamat Ini otakmu Sudah waras Atau masih sompak Jangankan Nabi Isa Jangankan Yesus itu Mengetahui kiamat Musim buah saja Gak tahu Coba dibaca Di dalam Marko 11 Ayat 12 Sampai ayat 18 Terus lagi Di Matius 21 Ayat 12 18 juga Baca disitu deh Jangan jelas kok Ketika Yesus itu lapar Dia melihat pohon arah Lalu dia mendatangi Pohon arah itu Siapa tahu Bisa dapat Sesuatu yang Bisa dia makan Maksudnya buah arah Padahal waktu itu Sedang tidak musim buah Nah karena Ketika melihat Datang kepada Pohon arah itu Tidak ada buahnya Maka ditutuplah Pohon arah Disitu dikatakan pula Diperjelas Waktu itu Sedang tidak musim buah arah Tidak sedang musim buah Nah Yesus mencari buah Di Pohon arah Yang tidak musim berbuah Berarti kan dia Tidak tahu kiamat Bagaimana mungkin Kamu mau mengutip Azukru Ayat 61 Untuk menunjukkan Nabi Isa itu tahu Kiamat Disitu hanya sebagai Pertanda saja Jadi kedudukan Isa Disitu sama dengan Jajal Sama dengan Imam Mahdi Sama dengan Yaajud-Majud Sama dengan Dukon Tanda-tanda kiamat Ada 10 tanda-tanda besar Salah satunya adalah Datangnya Nabi Isa Nabi Isa itu akan Datang lagi nanti Untuk Menjadi hakim yang Adil Hakaman adilan Bukan Biah kamil hakimin Biah kamil hakimin itu Allah Suruh atin Ayat 8 Kalau tidak salah Allah itu Biah kamil hakimin Sementara Nabi Isa Hakaman adilan Hakim yang adil Sementara Allah ini Hakim yang paling adil Nah Nabi Isa Di antara Hakim yang adil Berarti bukan Cuma Nabi Isa saja Yang hakim yang adil Nah disitu Hakim yang adil Dia terus Nanti mematahkan salib Bukan salib Bukan mendatangi Gereja satu persatu Salib di Patahkan tidak Artinya dia Menyangkal Kekristenan Menyangkal Kalau dirinya Maka dengan demikian Patahlah salib itu Karena salib Adalah lambang Atau dasar Dari kekristenan Karena tanpa Adanya penyalipan Tanpa Adanya Kebangkitan Maka tidak ada Namanya Kekristenan Tidak ada Namanya Penumpulan dosa Ini Dikatakan oleh Paulus Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 16 18 17 Silahkan Dibaca di sini Ya Kemudian Dia akan Membunuh Dajjal Ya tentunya Mematahkan salib Membunuh Babi Nah Ini bukan berarti Nabi Isa Jadi pemburu Babi Bukan Artinya Dia tetap Menegaskan Bahwa babi itu Haram Itu maksudnya Seperti itu Lalu di ayat itu Di Azurub Dikatakan Hadha Sirotun Mustakim Tapi dibaca oleh Murtadin Nodong-nodong itu Sirotun Mustakim Ngaco Sirotun Sama Sirotun Menjelas beda Hadha Sirotun Mustakim Disitu siapa Ikutilah Aku jalan yang lurus Itu siapa Bukan Nabi Isa Disitu Allah Nabi Isa Nabi Isa adalah Orang yang diceritakan Oleh Allah Bukan Allah yang berbicara Kalau Yang bercerita Disitu Nabi Isa Maka benar Ikutlah aku Itu aku Disitu Nabi Isa Tapi tidak Disitu adalah Allah Begitu Nah ikutlah Aku jalan yang lurus Bukan untuk Menyembah Nabi Isa Tapi menyembah Allah Azurub 64 Dia Allah Tuhanku Dan Tuhanmu Sembahlah Allah Inilah jalan yang lurus Ya Bukan Dengan cara Menuhankan Nabi Isa Itu adalah Jalan yang lurus Kalau menyembah Nabi Isa Itu jalan yang setan Di ayat 62 Itu Azurub Ayat 62 Gitu Oke Dilanjut Ada yang mau Komentar lagi Nggak Kita lanjut Oke Kalau dilanjut Videonya Saya Apa dulu Saya rubah dulu Ini ya Kalau share screen Saya harus merubah Apa saya Tampilan saya Karena tampilan saya Ini OBS Itu Nangkap Ke Chrome Sedangkan Chrome saya Share screen ke Ini Nanti dibaca aja Cik ya Biar saya Nggak merubah-rubah Nampaknya Pernah mengajarkan Kepada saya Alamayu'allimu'aliman Bisa Nudis Wa innahu La ilmu Bisa La ilmu Artinya Bukan saja Dia mengetahui Tetap Memang Dia Sumber Pengetahuan Itu Dia Sumber Pengetahuan Itu Tidak Ada Pengetahuan Tanpa Islam Mas Tidak Ada Teknologi Canggih Tanpa Islam Mas Tidak Ada Suatu Ilmu Yang Canggih Tanpa Ilmu Sejal Mas Karena Islam Mas Sumber Pengetahuan Itu Sumber Ilmu Itu La ilmu Wisa Yang mengatakan hari Kiamat Fala Tam Tarun Nabiha Maka Oleh Karena Itu Janganlah Kamu Ragu Terhadap Islam Dan Ayat yang berikutnya Yang mengatakan seperti ini Wat Tabi'uni Hada Sirotul Mustaqim Isal Masih berkata Wat Tabi'uni Kayak gitu Ngaku mantan Ustazullah Jelas-jelas disitu Tulisannya Hada Sirotul Mustaqim Ini dibaca Hada Sirotul Mustaqim Kemudian Yang tidak boleh diragukan Itu Nabi Isa Katanya Coba kita lihat Benar gak sih Azugru Ayat 61 Benarnya disitu Maka kamu Jangan ragu-ragu Terhadap Isak Dan sungguh Dia Isa Benar-benar Menjadi pertanda Akan datang Ke hari kiamat Karena itu Janganlah Kamu ragu-ragu Tentang Kiamat Itu Dan ikutlah Aku Inilah jalan yang lurus Jadi yang gak boleh Diragukan Kedatangannya Itu Bukan Nabi Isa Di ayat ini Walaupun Nabi Isa Itu akan datang Betul Tapi Kalau di Kontek Ayat ini Bukan Nabi Isa Yang diragukan Tapi kiamat itu Gitu loh Janganlah Kamu ragu-ragu Tentang Itu 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 Apa Yang dimaksud Itu Ya Sa'ah Itu Gitu Jadi Aduh Ini Cara Menterjemah Sudah K Oh ini Orang ini Sudah gak Betul Makanya Kalau mau Menterjemah Eh kalau Mau Memahami Tulisan Pakai akal Sehat deh Jangan pakai Dogma Karena kalau Sudah pakai Dogma Ya semuanya Nanti akan Diarahkan Kepada yang Kamu yakin Itu Coba pakai Akal yang Sehat Dibaca yang Betul Gitu loh Nah kamu ini Baca Bibelmu aja Gak becus Cara Memahaminya Soal-soal Mau memahami Al-Quran Ngaco Jadinya Silahkan Yang mau Komentar Munggo Ustaz Tata Silahkan Tambahkan Ustaz Tata Ada Ustaz Tata Ada Ustaz Tata Munggo Ustaz Tata Ustaz 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 Tata Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Apa Menurut tadinya Ini mantan Ustaz ya Katanya Oh katanya Begini Sebenarnya Kalau Memang Mantan Ustaz Seharusnya Lebih paham Dan Seharusnya Kalau menggunakan Akal sehat Kita secara jernih Kalau memang Kita banding-banding Kita kompir Janganlah Islahnya itu Bobot Atau kualitasnya Itu dibawah Dari apa yang Pernah kita pelajari Contohnya Kita Pernah pelajari Al-Quran Gitu loh Jadi kan Malah Malah Kelihatan Botolnya Gitu loh Saya aja Terserang Dengan mempelajari Al-Quran Kemudian Saya bandingkan Dengan Bebel Ya apalagi Saya Lebih Fokus ke Masalah Sain Ya Kalau Ilmunya itu Dibawah Daripada Al-Quran Ya untuk Apa kita harus Percayakan Seperti itu Harusnya Ini Tidak Ya kan Justru Dia mempercayai Yang kualitasnya Dibawah Daripada Al-Quran Berarti kan Aneh Ini gitu loh Katanya Mantan Ustadz Kan gitu Dan Seharusnya Kalau Ini mantan Ustadz Ya minimal Dia lebih Paham lah Dan Kalaupun Dibanding-banding Jadi sudah Paham Harus bagaimana Sekarang Logikanya Gini Kalau Seandainya Hari Kiamat Itu Kita sudah Tahu Saya yakin Saya yakin Yakinnya Dan Haikul Yakin Saya pun Kalau tahu Saya akan Islahnya Berbuat Baik Islahnya Berubah Tidak Mungkin Melakukan Suatu Kesalahan Kan Begitu Makanya Kenapa Allah itu Merahsiakan Karena Ya itu Tadi Ada Sisi Sisi Baiknya Kenapa Hari Kiamat Itu Tidak Diketahui Nah ini Di ayatnya pun Sudah disampaikan Ustaz Sudut sendiri Bahwa Anak pun Tidak Mengetahui Kalau Tidak Selain Bapak Seperti Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Informasi Itu Tidak Disampaikan 100% Ilmunya Jadi Ya saya Cuma Heran Aja Kalau Mantan Ustaz Sampai Mempelajari Di bawah Daripada Al-Quran Terus Mempercayainya Itu Aduh Ya sangat Botol Kalau saya Belang Monggo Ustaz Sugi Lanjut Yang lainnya Oke Gitu Biar Biar Rame Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenalkan Nama Channel Ya Saya Dari Channel Islam Cerdas Jangan Lupa Di Subscribe Dan Dileg Saya Cuma Nanggapin Sedikit Aja Nyo Ustaz Tadi Kalau Nggak Saya Dengar Saya Bilang Dia Bilang Tanpa Isa Dia Tidak Mengetahui Apa-apa Katanya Tidak Sementara Sementara Dia Yang Dia Baca Kitab Umat Muslim Itu Bukan Kitab Nabi Isa Kenapa Dia Membenarkan Nabi Nabi Isa Dengan Kitab Seti Al-Quran Kan Jelas Itu Kebodohannya Kenapa Nggak Dengan Kitab Sucinya Sediri Nampak Kali Dia Berbohong Dari Situ Kalau Seharusnya Dia Mem Membicarakan Tentang Itu Kan Seharusnya Dari Kitab Nabi Isa Itu Injil Ini Kok Motifnya Dari Al-Quran Kan Nggak Jelas Itu Baiklah Ustaz Cuman Sikit Itu Aja Saya Komankan Terima Kasih Oke Terima Kasih Bang Fauji Dari Islam Cerdas Sudah Memberikan Komentarnya Yang lainnya Saya harap Begitu Juga Coba Tampil Tunjukkan Ini Saya Pemilik Channel Ini Jadi Untuk Para Netizen Mau Subscribe Tidak Ragu Ternyata Ini Pemilik Ada Ada Yang Mau Apa Lagi Silahkan Komentar Ustaz Tata Mana Ustaz Tata Silahkan Ustaz Tata Jadi Sudah Pemik Beliau Dan Bentar Lagi Masih ada Urusan Oke 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 Saya Lanjutkan Dulu Ya Lanjut Lanjut Surat Al-Mustafid Ikutlah Aku Inilah Jalan Yang Lurus Yang Semu Katakan Suranku Ternyata Isa Al-Masih Ternyata Yesus Kristus Pun Tahu Kapan Tentang Hari Kiamat Ini Kalau Demikian Siapakah Isa Al-Masih Surat Luqman 31 A34 Mengatakan Hanya Allah Saja Yang Tahu Tentang Hari Kiamat Tetapi Al-Quran Surat 43 Ayat 61 Mengatakan Bahwa Isa Tahu Tentang Hari Kiamat Dan Bahkan Dia Berkata Wata Biaun Hada Sirot Mustafid Ikutlah Aku Inilah Jalan Yang Lurus Dia Mengatakan Bahkan Dia Mengatakan Wata Biaun Hada Sirot Mustafid Dari Mana Itu Dikatakan Perkataan Nabi Isa Nabi Isa Disitu Adalah Objek Dia Yang Diceritakan Itu Nabi Isa Nah Yang Bercerita Allah Bukan Nabi Isa Itu Yang Berkata Bukan Itu Allah Yang Berkata Demikian Ikutlah Aku Inilah Jalan Yang Lurus Nah Kalau Ingin Melihat Perkataan Nabi Isa Itu Dimana Di Ayat 63 Ya Saya Bata Di Azubro Bayat 63 63 Ya Dan Ketika Isa Datang Membawa Ketarangan Dia Berkata Sungguh Aku Datang Kepadamu Nah Disini Ada Perkataan Nabi Sungguh Aku Datang Kepadamu Dengan Membawa Hikmah Dan Untuk Menjelaskan Kepadamu Sebagian Dari Apa Yang Kamu Persisihkan Maka Bertakwalah Kepada Allah Dan Taatlah Kepadaku Ini Perkataan Nabi Isa Disuruh Takwah Kepada Allah Dan Takwah Kepada Dia Sebagai Pembawa Risalahnya Ini Justru Menunjukkan Nabi Isa Itu Seorang Kutusan Bukan Tuhan Nah Jalan Jalan Yang Lurus Itu In Allah War Rabbi War Rabbi Pak Buduh Hada Sirotun Mustaqim Sungguh Allah Dia Tuhanku Dan Tuhanmu Ini Perkataan Nabi Isa Sungguh Dia Allah Tuhanku Dan Tuhanmu Maka Sembahlah Dia Ini Adalah Jalan Yang Lurus Jadi Jalan Yang Lurus Bukan Menjadi Kristen Justru Jalan Yang Lurus Itu Tetap Berada Pada Islam Karena Jalan Yang Lurus Itu Jalannya Para Nabi Sirot Ladina An Am Ta Alaihim Yaitu Jalannya Orang-orang Yang Telah Beri Nikmat Jalannya Para Nabi Para Kristi Bukan Menjadi Kristen Kalau Menjadi Kristen Nah Itu Jalannya Setan Menyembah Nabi Isa Itu Jalannya Setan Ayat 62 Dibaca Dan Janganlah Kamu Sekali-kali Dipalingkan Oleh Setan Sungguh Setan Itu Musuh Yang Nyata Kalau Kamu Mengatakan Bahwa Nabi Isa Itu Adalah Tuhan Adalah Allah Itu Sendiri Berdasarkan Masuk Rupaya 61 Berarti Kamu Setan Dan Tidak Perlu Kita Ikuti Karena Jalan Yang Benar Jalan Yang Lurus Itu Menyembah Allah Bukan Menyembah Nabi Isa Menyembah Nabi Isa Adalah Jalannya Setan Oke Mau Dilanjut Ustaz Tata Saya Mbak Sugi Semen Oke Nanti Saya Buka VPS Lagi Baca 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 Gampang Oke Ini Yang Mengetahui Bahwa Yesus Atau Isa Itu Mengetahui Hari Kiamat Itu Jadi Bilang Bullshit Nabi Isa Dan Yesus Itu Tidak Mengetahui Tentang Hari Kiamat Itu Kita Lihat Di Lukas Kita Perbandingkan Di Lukas Hey Di Markus Ayat 13 Pasal 13 Ayat Chapter 13 Berarti Ayat 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 30 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Angkatan Angkatan Ini Tidak Akan Melalui Sebab Semuanya Itu Terjadi Nah Tiga Satunya Langit Dan Bumi Tetap Akan Melalui Tetap Perkataanku Tidak Tidak Akan Melalui Nah Ini Tiga Duanya Tetapi Tentang Hari Itu Atau Saat Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Malaikat Malaikat Di Surga Tidak Dan Anak Pun Tidak Hanya Bapak Saja Berarti Yang Mengetahui Tentang Hari Itu Atau Hari Kiamat Itu Itu Hanya Bapak Seorang Tidak Ada Malaikat Pun Tidak Tahu Anak Tidak Tahu Bagaimana Dia Bisa Menyatakan Bahwa Isa Atau Mengetahui Kiamat Tetapi Di Markus Dari Matthew Ayat 24 Ayat 36 Itu Tidak Tahu Itu Gimana Itu Kok Bisa Ada Pertentangan Itu Silahkan Itu Yang Lain Menambahkan Ayo Yang Lain Bang Rani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Menambahin Sedikit Ini Di Ayat Beliau Pak Ustadz Ustadz Firdaus Tinggal X Yang Menambahkan Sedikit Di Ayat Beliau Membahas Ayat Al-Lukman Surat Al-Lukman Ayat 61 Surat Al-Lukman Di Terakhir Itu Kalau Tidak Salah Tulisan Ikutlah Aku Huruf Kapital Kecil Itu Hati-hati Untuk Teman-teman Sahabat Seiman Masina Akunya Dirubah Di Huruf Kecil Menurut Beliau Mungkin Aku Itu Sebenarnya Huruf Aslinya Itu Huruf Kapital Aku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Untuk Untuk Poten Jangan Salah Punya Pemikiran Bahwa Ayat Tersebut Ucapan Yesus Di Al-Quran Suri Tidak Ada Ucapan Yesus Ucapan Nabi Muhammad Tidak Ada Itu Langsung Kapital Bukan Purpet Cukup Sekian Terima 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 Kepiah Banten Silahkan Yang lain Garnet Semarak Lagi Assalamualaikum Waalaikums Waalaikumsalam Saya Ikut Live Karena Berhubung Kurang Fit Jadi Yang Pertama Yang Saya Coba Ingin Katakan Tidak Mungkin Ya Saudara Saudaraku Tidak Mungkin Orang Yang Paham Orang Yang Memahami Yang Belajar Tentang Al-Quran Dan Hadis Itu Akan Murta Dan Kita Tahu Sendiri Kita Tahu Banyak Bahwa Mayoritas Pengakuan Pengakuan Murtadong Murtadong Itu Berangkat Dari Apa Berangkat Dari Mimpi Mimpi Melihat Yesus Lah Mimpi Yang Beberapa Hari Viral Itu Kemarin Mimpi Dibawa Ke Neraka Begitu Ya Eh Sorry Iya Ke neraka Ke neraka Nah Ah Tapi Sebaliknya Coba Kita Bandingkan Dengan Para Para Mu'alaf Mu'alaf Sependek Pengataan Saya Mayoritas Itu Menemukan Sendiri Ada Begitu Banyak Hal Yang Bertentangan Dan Saling Bertentangan Dari Biblos Itu Sendiri Sekarang Kita Lihat Dari Dua Perspektif Di atas Tadi Yang Mana Yang Bisa Lebih Kita Pegang Sebenarnya Apakah Omongan-omongan Dari Orang Yang Berlimpi Atau Dari Orang Yang Justru Mempelajari Kitab Suci Sebelumnya Dan Menemukan Bahwa Ada Hal-hal Ada Banyak Hal Yang 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 Bertentangan Dan Kemudian Dia Cari Tau Cari Tau Sampai Hidayah Allah Datang Kepadanya Itu Yang Yang Kedua Ini Yang Terus Menggotik Saya Evantilah Saudara Saudaraku Kalau Membahas Paramurtadong Jadi Begini Saudara Kita Kami Umat Islam Kita Diwajibkan Mengimani Kitab-kitab Sebelumnya Yang Juga Terkenuh Al-Quran Bahwa Kitab-kitab Sebelumnya Itu Telah Dirubah-rubah Oleh Tangan Manusia Jadi Kalau Kami Mengatakan Injil Itu Telah Dirubah-rubah Ya Kami Berdasarkan Dalil Al-Quran Nah Sekarang Jadi Pertanyaan Yang Lucunya Para Murta Murta Ini Kalau Kita Lihat Kita Masuk Dari Pertandang Kristen Mereka Seterus Dan Terus Mencari Pembenaran Pembenaran Itu Lewat Al-Quran Ini Jadi Lelucon Buat Diri Saya Kenapa Karena Mereka Tidak Mengimani Kitab Yang Turun Setelah Injil Karena Mereka Tidak Mengimani Kalau Boleh Saya Sebut Agama Setelah Agama Kristen Nah Kalau Mereka Sendiri Tidak Percaya Kalau Mereka Sendiri Tidak Imani Lantas Kenapa Mereka Mengemis Ngemis Ayat Mengemis Ngemis Apa Yang Mereka Tidak Percaya Kan Lucu Ya Atau Kalau Saya Balik Saya Geser Sedikit Cara Berpikir Saya Kalau Mereka Melakukan Itu Indikasinya Mereka Percaya Ada Kitab Setelah Kitab Mereka Yang Turun Ya Mereka Mereka Percaya Ada Al-Quran Yang Turun Setelah Injil Kenapa Karena Mereka Masih Mengais Dari Kitab Itu Andai Kata Mereka Mempertahankan Dogma Mereka Sudut Pandang Mereka Mereka Tidak Percaya Ngapain Mereka Ngemis Ngemis Dari Al-Quran Mereka Tetap Akan Mencari Mencari Dari Kitab Mereka Sendiri Tapi Lihat Apa Yang Ditampilkan Mertado Atau Para Kristuber Kristuber Yang Ada Sekarang Mereka Mencari Celah Celah Dari Apa Mengenis Aib Al-Quran Untuk Apa Membenarkan Ajaran Mereka Yang Kalau Kita Balik Mereka Tidak Mempercayai Agama Setelah Agama Mereka Mereka Tidak Mempercayai Kitab Setelah Kitab Mereka Lucu Jadi Sekarang Kalau Ditanya Kalau Ditanya Pertanyaan Besarnya Yang Selalu Mereka Mereka Sampai Hari Ini Gaung Kan Siapa Yang Menista Bagaimana Mungkin Orang Yang Kami Islam Percaya Bahwa Ada Kitab Sebelum Al-Quran Menista Tidak Tapi Yang Menista Orang Orang Yang Tidak Percaya Tapi Mempercayakan Untuk Menguatkan Iman Mereka Ini Saya Agak Keluar Dari Konteks Sedikit Tapi Begitulah Yang Terjadi Sampai Hari Kita Lihat Bagaimana Para Murtadong Mengemis Dan Mengemis Dan Terus Mengemis Ayat Al-Quran Untuk Membenarkan Apa Oh Yesus Yang Tau Hari Kiamat Oh Benarlah Bahwa Apa Namanya Yesus Sendiri Yang Turun Sebagai Jalan Jalan Yang Lurus Dan Blah Blah Ya Untuk Itu Mereka Tidak Pede Dengan Kitab Suci Sendiri Sampai Hari Ini Mereka Tidak Pede Kalau Pede Mereka Tidak Tidak Membahas Kitab 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 Suci Yang Mereka Anggap Tidak Pernah Ada Setelah Kitab Suci Mereka Demikian Ustadz Suki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Di video Ini Pak Ustadz Cebong Atau Odong-odong Ini Maksud Nama Dia Ingin Kalau Di Kitab Mereka Kan Sering Ayat Dan Dari Ayat Kait Itu Sering Bertentangan Karena Apa Karena Yang Menulisnya Itu Beda Orang Pasti Bertentangan Yang Pengen Sayur Asem Yang Sayur Lodeh Kalau Di Al-Quran Sendiri Satu Firman Allah Jadi Tidak Ada Yang Bertentangan Dan Bertabrakan Di Ayat Nah Maksud Dari Video Ini Saya Paham Dia Ingin Menabrakan Ayat Yang Ya Maksud Di Al-Quran Ada Ayat Yang Bertentangan Padahal Tidak Nah Dia Membahas Tentang Quran Surat Al-Uqman Ayat 34 Sesungguhnya Allah Disisinya Ilmu Tentang Mengetahui Tentang Kiamat Dan Ayat Yang Kedua Dia Membahas Tentang Az-Zuhruf Ayat 61 Dan Sesungguhnya Isa Itu Benar-benar Memberikan Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Karena Itu Janganlah Kamu Ragu-ragu Tentang Kiamat Itu Dan Ikutlah Aku Nah Ini Sekali Lagi Ikutlah Aku Itu Disesatkan Dengan Huruf Kecil Padahal Aslinya Huruf Kapital Aku Allah Subhanahu Wata'ala Nah Cukup Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Wala Wala Bismillah 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 Ini semangat Ustaz Pada Tanya Kalau Yang ditanyakan Pasti Azib Ruf Padahal Poinnya Disitu Ada Di 59 Jadi memang apa Al-Quran itu isinya memang kisah-kisah Para Nabi termasuk Tujuannya biar apa Umat Islam tahu Bahwa Nabi itu banyak Rasul itu Makanya Nabi Musa diceritakan Nabi Isa juga diceritakan Dan disini Pasti hubungannya apa Isa hubungannya dengan umatnya Israel Wajahnya masalah Libani Israel Nah juga ini Sebagai Apa ya Untuk memberitahu juga kepada umat Islam Selain di hadis Ada ilmu nisya'ah disini Sebagai pemberitahuan Bahwa Nanti turunnya Isa itu Menjadi tanda bahwa kiamat sudah dekat Terus ada Disitu dalam tafsirannya Tauhid Ini jalan lurus apa Tauhid Nanti diperkuat lagi Dengan ayat setelahnya Di Nampat Jadi apa Ayat seperti ini Sudah dijelasin berulang-ulang kali Masuk disitu bukan tahu Tapi sebagai tanda Kalau sudah tanda Berarti ada 10 Termasuk Ada Dajjal Yajud-Makjud Nabi Isa Imam Mahdi Abduhon Itu banyak Dabah Iya Dabah itu Jadi apa Ini diulang-ulang terus Ya udah kami jawab ulang-ulang juga Mau gimana Terus nanti keterusannya gimana ini Kita lanjutin aja Ini viral Indonesia Mau ikut sampai enggak Oke Assalamualaikum Semua Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini mantap sekali Ustadz Dahta Ketika Membacakan Quran Surat Az-Zuhruf 59 Ya Kisah tidak lain Hanyalah Seorang Hamba Yang kami berikan Kepadanya Nikmat Kisah Seorang Hamba Boleh Saya lengkapi Satu ayat Di dalam Quran Surah As-Sof Ya Ayat 6 A'udzubillahimina Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'ith Qala Isad Mimaryama Ya Bani Isra'ilah Inni Rasulullah Ilaikum Musaddiqan Lima Baina Yadayya Min At-Tawrati Wa Mubashiram Di Rasul Ya I Min Ba'd Ismuhu Ahmad Balam Maja'ahum Bil Bayinati Olu Hada Sihrum Mubin Saya Bacakan Artinya Dan Ingatlah Ketika Isa Ibnu Maryam Berkata Hai Bani Israel Sesungguhnya Aku Adalah Putusan Allah Kepadamu Membenarkan Kitab Sebelumku Yaitu Tawrat Dan Memberi Kabar Gembira Dengan Datangnya Seorang Rasul Yang Akan Datang Sesudahku Yang Bernama Ahmad Atau Nabi Muhammad Maka Tadkala Rasul Itu Datang Kepada Mereka Dengan Membawa Bukti Bukti Yang Nyata Mereka Berkata Ini Adalah Sihir Yang Nyata Seperti Itu Jadi Pengakuan Nabi Isa Sendiri Di Dalam Quran Surat As-Sof Ayat 6 Dia Mengaku Hanyalah Seorang Putusan Untuk Jadi Sangat fatal Sekali Yang Ngaku Ustaz Tadi Ketika Mengemis Dalil Ayat Al-Quran Ketika Mencomot Dalil Quran Surat As-Zubruf 6 1 Tetapi Dia Lupa Tidak Mengikut Sebagian Ayat Ke59 Dan Seadanya Dia Tahu Quran Surat As-Zubruf Ayat 6 Lunder Dia Boleh Saya Bajakan Dari Bipel Sendiri Yang Mengatakan Pengakuan Yesus Hanyalah Utusan Banyak Sekali Yohanes 5 30 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Adil Sebab Aku Tidak Menuruti Kehendak Aku Sendiri Melainkan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Lukas 10 16 Ada Lagi Markus 9 37 Matius 10 40 Banyak Sekali Pengakuan Yesus Sendiri Yang Mengaku Bahwasannya Dia Hanyalah Utusan Saya Tadakan Yohanes 50 Nomor 30 Silahkan Ustaz Buka Bibelnya Tidak Usah Ngemis Ngemis Jalil Dari Ayat Al-Quran Terima Kasih Lanjut Oke Kita lanjut Lagi Videonya Lanjut Kalau kita perhatikan Bagaimana Saudara-saudara Kita Mereka Takun Beribadah Satu Hari Lima Kali Mereka Beribadah Kepada Tuhan Dan Tujuh Rakaat Mereka Bersujud Kepada Tuhan Dan Tujuh Belas Kali Mereka Maksudnya Apa Tujuh Rakaat Bersujud Ini Mantan Ustaz Kodong-odong Mana Tujuh Rakaat Bersujud Bersujud Itu Bukan Tujuh Rakaat Banyak Subuh Dua Tujuh Berapa Itu Empat Empat Ya Lanjut Dulu Mbah Ya tunggu Dulu Ini Dulu Ini Membuktikan Bahwa Dia Ini Tujuh Nodong-odong Ini Gak Ngerti Gitu Berapa Banyak Itu Sujud Itu Banyak Rakaat Jumlahnya Tujuh Belas Ya Kalikan Empat Eh Berapa Ya itu Kalikan Itu Sujud Itu Berapa Kali Itu Rata-rata Mereka Menggunakan Berdalih Ustadz Firdaus Nama-nama Islamik Fatim Firdaus Mending Nama Saya Ustadz Hendri Murta Nah Jadi kan Wah Bener Kelihatan Banget Ini Bohongnya Ya Jelas lah Masuk Jumlah Sujud Aja Enggak Ngerti Di jalan Islam Masuk Sujud Tujur Rekat Dipakai Rekat Lagi Aduh Memang Memang Buat Lanjut Wajib Mengatakan Eh Dinas Roto Lustakim Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Tetapi Yesus Katakan Waktabi Unihara Sirot Lustakim Ikutlah Aku Itulah Jalan Yang Lurus Ada Ayat Lain Yang Menunjukkan Bahwa Yesus Adalah Jalan Jadi Katakan Dia menafsir Al-Fatihah Pakai Injil Yohannes 14 Ayat 6 Dalam Bahasa Alam Ini kacau Ini orang Ini Yang Mengenai Iya Mengenai Surah Al-Fatihah Itu Enggak Usah Ditatui Ke Mana Mana Ayat Selanjutnya Sudah Jelas Menjawab Yaitu Jalannya Orang-orang Yang Beri Nikmat Kepadanya Siapa Dia Para Nabi Suhada Itulah Yang Terlalu Beri Nikmat Jalan Yang Lurus Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jalan Yang Lurus Yang Al-Sirot Timustakim Di Jalan Yassin Ayat 3 Nabi Muhammad Dikatakan Jalan Yang Lurus Nah Sementara Kristen Dan Yahudi Jalan Yang Dimurkai Dan Yang Disesatkan Yahudi Itu Adalah Yang Digodok Yang Digodok Itulah Yahudi Dimurkai Oleh Allah Karena Orang-orang Yang Keras Kepala Tegar Tengku Dilebihkan Dari Dari Segala Bangsa Ya Tentunya Dia Malah Sombong Congkak Nabi-Nabi Dibunuh Ya Murka Allah Kepada Bangsa Yahudi Kemudian Yang Disesatkan Siapa Yang Sesat Ini Orang Kristen Ngapain Harus Pakai Yohanes 6 Yohanes 16 6 Nggak Usah Kesana Sama Al-Fatih Aja Udah Menjawab Selan Dunia Begitu Nggak Ustaz Bisa Tata Nah Biasanya Habis saya Langsung Tata Langsung Nangis Tata Jadi Apa ya Kalau Az-Zubhruf Pasti nanti Hubungannya ke Fateha Padahal Fateha Itu dalam Taksirannya Udah jelas Justru kita itu Orang Kristen Itu dilatat Gitu Apa Terus Kenapa Kok ada Jalan yang Lurus Disitu Tunjukkanlah Itu Kalau Dalam Ulum Al-Quran Juga Bisa Dimanakan Isbat Isbat Itu Tetapkan Nah Karena Apa Karena Umat Islam Itu Walaupun Kita Islam Orang Hidup Itu Seperti Di Perjalanan Belum Nyampe Nah Bisa Jadi Nanti Di Perjalanan Kecelakaan Apa Tabrakan Apa Jatuh Kejuran Makanya Orang Islam Bisa Saja Murta Orang Non Muslim Juga Bisa Jadi Muallaf Nah Karena Kita Tidak Tahu Hidup Kita Seperti Apa Maka Minta Ditetapkan Atau Kalau Diartikan Tunjukkanlah Jalan Yang Lurus Maksudnya Apa Itu Seperti Jalannya Orang-orang Yang Diberi Nikmat Para Syuhada Para Nabi Orang-orang Soleh Yang Mereka Sudah Final Dari Hidupnya Sampai Mati Final Apa Memegang Iman Dan Islam Biar Kita Seperti Itu Karena Kalau Kita Tidak Seperti Itu Jangan Sampai Umat Islam Mengatakan Saya Islam Yang Harus Diketahui Adalah Islam Itu Sampai Kapal Bisa Jadi Kita Murta Umur Mati Kurang Satu Tahun Kan Kita Tahu Nah Dengan Surat Al-Fateha Itu Kita Minta Perlindungan Kepada Allah Supaya Kita Seperti Orang-orang Yang An'am Ta'alayhim Itu Yang Sudah Mendahuli Kita Dan Mereka Sudah Final Itu Siapa Ya Para Suhada Para Nabi Para Orang-orang Soleh Makanya Makanya Dalam Islam Ada Doa Ya Mukhal Libal Kuluh Sabit Korbi Alati Nikdinil Islam Itu Terus Umat Islam Itu Walaupun Kita Islam Tetap Berdoa Karena Hati Kadang-kadang Berubah Iman Kalau sudah Kuat Solat Aja Ingin Jemaah Terus Kalau Sudah Lagi Turun Lagi Jangankan Berjemaah Solat Biasa Saja Males Sehingga Kita Ya Mukhal Libal Kuluh Sabit Kobi Alati Nikdinil Islam Juga Dalam Fatiha Tetapkanlah Jalan Yang Lurus Atau Bermanak Isbad Di Situ Sebagaimana Jalannya Orang-orang Yang Sudah Final Yang Diberi Nikmat Itu Dari Mulai Lahir Sampai Megang Iman Islam Sampai Wafat Dan Amal Baiknya Banyak Biar Kita Seperti Itu Maksudnya Sirot Ladinan Makanya Jangan Dihubung Hubungkan Ini Enggak Untuk Mencari Pebenaran Dihubung Hubungkan Sedangkan Islam Lebih Tahu Perayat Perkalimat Lebih Tahu Tentang Al-Quran Makanya Orang Murtaddin Itu Andaikan Banyak Semakin Banyak Orang Murtaddin Itu Sama Sekali Tidak Ada Ancaman Sama Sekali Justru Semakin Banyak Yang Mempermalukan Dirinya Sendiri Keluar 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 Ditertawakan Tidak Usah Ke Ustaz Yang Terkenal Usah Tadi Hidayah Tidak Tidak Terlalu Tinggi Beliau Itu Kalau Menghadapi Orang Kaya Gitu Tidak Ada Apa-apa Mulai Dari Sipudin Orang Kaya Gini Kace Aduh Malah Semakin Banyak Semakin Banyak Nanti Kami Buat Konten Semakin Banyak Bahan Untuk Tertawaan Oke Lanjut Oke Silahkan Yang lainnya Ada yang Mau komentar Nggak Bangwan Bangwan Ini mau komentar Nih Ya Silahkan Jadi Saya komentari Yang Bahwa Oke Lanjut Pangandi Kok Ilang Pangandi Nggak Boleh Komentar Iya Silahkan Itu aja Ngambek Jadi Menurut Pak Yakin Eh Ditutup Gue Kenapa Dia Menurut Pak Yakin Tanah Disini Memang Sudah Disiapkan Untuk Pak D Nah Tinggal Tinggal Pulang Saja Itu kan Sesuai Dengan Hadis Nabi Bahwa Sejauh-jauh Kamu Pergi Merantau Ya Sebaik Dengan Kembali Ke kandang Gitu Lagi live Bang Lagi live Bang Oh Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Sama videonya Oh Ya Udah Lanjut Lanjut Kalo Begitu Intermedia Kacau Oke Ada yang Ani Ingin komentar lagi Tidak nih Oke Bang Engel Silahkan Aku cuma ingin Apa Ingat Pematah Ketika tadi Bang Engel Mengatakan Itu Hujan Lepas Di negeri Orang Lebih bagus Hujan batu Di negeri Sendiri Waduh Bang Wan Silahkan Bang Wan Ya Saya nambahin Aduh Intermedia Lewat Jadi Saya nambahin Ya Itu tadi Saya katakan Bahwa Kalo memang Diani Mantan Ustadz Ya Jangan terlalu Botol lah Kalo memang Mempelajari Atau telah Banyak Baca Al-Quran Apalagi Yang Sudah Disampaikan Sasugi Tadi ya Di Asukruk Itu Banyak Informasinya Yang Mengatakan Bahwa Isa Itu Bukan Tuhan Kemudian Bang Angel Disitu Dikatakan Dan yang Paling Paling Istilahnya Apa ya Ini kan Makanya Sering kita Tanyakan Siapa sih Tuhan Orang Kristen Yesus Atau Allah Ternyata Di Apa namanya Di kejadian 1422 Disitu Dikatakan Bahwa Allah Pencipta Langit Dan Umi Bukan Yesus Gitu Nah Kan Jadi Lucu Sudah Mempelajari Al-Quran Terus Jatuh hati Kepada Bebel Nah Orang Sudah Dijelaskan Isa itu Hamba Allah Kok Ya kan Disitu Dijelaskan Di Apa namanya Di Apa Suruh 64 Disitu Dijelaskan Inallahu Huwa Rabi Warabbukum Fabuddu Hasah Siratum Mustakim Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku Sudah mengatakan Disitu Dialah Tuhanku Dan Tuhanmu Berarti kan Disini Tidak ada Istilahnya Aku adalah Tuhan Kemudian Sembahlah Dia Ini adalah Jalan yang Lurus Sudah Dijelaskan Gitu loh Jadi Ya lucu aja Gitu Di Kuan Vila Kalau istilahnya Mata Ustadz Membandingkan Tapi Menemukan Ayat ini Sedangkan Di Alkitab Sendiri Di Bebel Seperti yang Disampaikan Bang Angel Tadi Bahwa Yesus Itu Mengaku Sebagai Kutusan Begitu Bang Kok Dilanjut Oke Lanjut Videonya Jadi Halo Tadi Silahkan Dilanjut Selahkan Bang Selahkan Bang Ya Dia Mengutip Ayat Ayat Al-Quran Itu Salah Dan Membenarkan Ujung-ujungnya Membenarkan Ayat Bibel Contohnya Tadi Al-Lukman Ayat 34 Sudah disebutkan Ayat Az-Zuhruf Ayat 61 Disalahkan Disalahkan Bagi si Bagi si Murtad Cebong Ini Dan Dia Membenarkan Ayat Alkitab Matius Matius 24 Pasal 36 Markus 13 Pasal 32 Tetapi Nah Diket Jebak Disini Tetapi Tentang Hari Dan Saat Itu Tidak Seorang Pun Yang Tahu Malaikat Pun Tidak Tahu Dan Anak Pun Tidak Hanya Bapak Sendiri Nah Sekarang Iman Mereka Yesus Sebagai Tuhan Dijadikan Manusia Dan Dia Di Ayat Matius Dan Markus Ini Hanya Bapak Sendiri Yang Tahu Sebenarnya Yesus Atau Bapak Kalau Yesus Itu Bapak Atau Yesus Itu Jelmaan Dari Bapak Ya Masa Saya Tidak Tahu Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lanjut Lagi Ilabi Saya Dikatakan Seperti Itu Telah Berkatal Kepadamu Siapa Issalmas Itu Issalmas Anahu Atori Aku Adalah Jalan Alhaku Dan Aku Adalah Kebenaran Alhayatu Dan Aku Adalah Kehidupan Lais Ahadun Yatilal Ab Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Di Surga Ilabi Kalau Tidak Bersama Dengan Aku Itu Dambil dari Yohanes Pasal Yang 14 Ayat Yang Kenal Di Ayat Yang Sebelumnya Yang Pertama Bagaimana Yesus Jika Aku Pergi Dimang Tempatku Berada Dan Aku Pergi Kesana Untuk Menyidikan Tempat Bagimu Supaya Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Sekarang Dia Sedang Menidakan Tempat Bagi Saya Bagi Pak Kiyai Bagi Teman Teman Supaya Kita Bisa Tinggal Bersama Sama Dengan Dia Karena Dia Sebenarnya Allah Sendiri Saya Melihat Simur Tadi Suaranya Doang Yang Keras Tapi Otaknya Kopong Suaranya Doang Yang Keras Tapi Otaknya Kopong Dia Bede Sekali Mengaku Pengikut Yesus Berdasarkan Yohanes 14 Tidak Dilihat Kontek Tidak Dilihat Kapan Kata-kata Itu Diucapkan Untuk Memanai Untuk Memahami Makna Suatu Kata Itu Dilihat Pada Waktu Kata Itu Diucapkan Akan Ngerti Nanti Maka Ketika Misalnya Saya Berkata Babi Belum Tentu Saya Ngomong Seekor Babi Bisa Merujuk Kepada Orang Bisa Merujuk Kepada Kepada Bisa Merujuk Kepada Yang Lainnya Maka Dilihat Konteknya Dilihat Pada Saat Itu Dibicarakan Kapan Ketika Yesus Mengatakan Itu Jangan Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Dan Percayalah Kepadaku Aku Menyediakan Tempat Bagimu Itu Konteknya Kapan Konteknya Pada Waktu Itu Yesus Berbicara Kepada Bangsa Israel Karena Yesus Itu Diutus Hanya Untuk Bangsa Israel Saja Orang Di Luar Bangsa Disamakan Dengan Anjing Matius 15 26 Dibaca Dari Ayat 22 Sampai Ayat 27 Matius 15 Dibaca Dari Ayat 22 Sampai 27 Ada Seorang Perempuan Kanaan Kalau tidak Salah Anaknya Sedang Sakit Minta Tolong Kepada Yesus Ya Tuhan Anak Daud Tolonglah Aku Anak Aku Kasukan Setas Yesus Tidak Perduli Tapi Perempuan Itu Terus Mengikutinya Sambil Tidak Tidak Aku Diutus Hanya Untuk Domba Yang Hilang Dari Mati Israel Kemudian Para Murid Berkata Guru Perempuan Itu Terus Mengikuti Kita Apa Jawab Yesus Tidak Layak Roti Bagi Anak Dilemparkan Kepada Anjing Tetapi Perempuan Itu Menjawab Benar Tapi Anjing Itu Makan Remah-remah Yang Jatuh Akjaran Yesus Hanya Untuk Bangsa Israel Bukan Untuk Orang Di Luar Israel Bukan Untuk Orang Kristen Itu Untuk Orang Israel Saja Jangan Ngawur Sama Seperti Tukang Siome Ketika Dia Sedang Jualan Dengar Ada Seorang Bos Ngomong Sama Anak Banya Siapa Yang Bekerja Sungguh-sungguh Bulan Depan Gajinya Kunaikan Tukang Siome Ini Ikut Kerja Di Situ Bersih Bersih Nyapu Di Situ Tiba-tiba Bulan Depan Minta Gaji Bingung Bos Ini Kamu Siapa Saya Dengar Bos Bulan Lalu Mengatakan Siapa Yang Kerja Sungguh-sungguh Gajinya Akan Dinaikkan Saya Ikut Sama Kayak Orang Kristen Ini Siapa Emang Yesus Dihutus Untukmu Yesus Dihutus Hanya Untuk Bangsa Israel Saja Dan Ayat Yang Dibaca Itu Yohanas 14 Ayat 6 Itu Bukan Untuk Menunjukkan Yesus Itu Bukan Tapi Untuk Menunjukkan Bahwa Yesus Itu Hanya Utusan Tuhan Makanya Yesus Berkata Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Hidup Orang Tidak Akan Sampai Kepada Bapak Aku Jalan Kalau Kamu Mengikuti Risalahku Mengikuti Apa Yang Aku Sampaikan Firman Yang Aku Sampaikan Kepada Kamu Sebagaimana Yang Tertulih Di dalam Yohanas 17 Ayat 8 Yohanas 17 Ayat 13 Firman Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Mereka Menerimanya Tetapi Dunia Membencinya Karena Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Nah Kalau Kamu Mengikuti Ini Tidak Nyambung Itu Orang Israel Mengikuti Baru Nyambung Mengikuti Apa Yang Dikatakan Yesus Itu Akulah Hidup Nah Untuk Mencapai Hidup Yang Kekal Itu Bukan Menuhankan Yesus Yesus Sebagai Utusan Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Mereka Mengakui Bapak Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Yesus Kristus Yang Yesus Itu Jalan Karena Dia Utusan Tapi Kalau Kamu Mengatakan Yesus Itu Tugang Yesus Itu Bapak Itu Sendiri Berarti Kamu Tidak Bisa Membedakan Antara Jalan Dan Tiduan Ya Begitu Monggo Tata Iya Sebenarnya Kalau Memakai Ayat Yesus Apa Menyediakan Tempat Atau Apa Itu Maksudnya Nanti Orang-orang Yang beriman Kepada Dia Itu Bersama Dia Di Surga Sama Dengan Di Dalam Al-Quran Kan Ada Orang Yang bertanya Ya Rasulullah Aku Sangat Mencintaimu Bahkan Melebih Dari Apapun Terus Bahkan Ketika Aku Pulang Ke rumah Lalu Aku Rindu Kepadamu Aku Kembali Lagi Lalu Aku Mengingat Engkau Akan Meninggal Aku Juga Akan Meninggal Tapi Engkau Akan Di Surga Yang Lebih Tinggi Walaupun Aku Masuk Surga Tentu Saja Surga Kita Berbeda Dia Meyakini Walaupun Masuk Surga Tidak Akan Bertemu Dengan Rasulullah Karena Rasulullah Lebih Tinggi Pasti Surganya Akhirnya Turun Ajar Itu Maksudnya Apa Barang Siapa Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Maka Dia Bersama Sama Dengan Para Nabi Terus Mati Syahid Terus Masuk Seperti Itu Jadi Aku Akan Pergi Kepada Bapak Dan Aku Akan Kembali Lagi Menyediakan Tempat Di Surga Maksudnya Apa Karena Memang Mereka Muridnya Taat Kepada Nabi Tersebut Yaitu Yesus Sehingga Nanti Akan Bersama Yesus Walaupun Di Al-Quran Ada Ayat Seperti Orang Yang Taat Kepada Allah Kepada Nabi Muhammad Maka Dia Nanti Akan Bersama Dengan Para Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Terus Washalihin Biasa Hama Ayat Seperti Itu Tapi Mereka Itu Fokus Ke Yesus Kira Umat Islam Tidak Punya Ayat Seperti Itu Dan Mereka Tidak Paham Sekarang Cuma Yesus Yang Menyediakan Tempat Padahal Nabi Muhammad Sama 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 Sarat Sarat Kepada Allah Terus Ikuti Semua Ajaran Ajaran Yang Dibawa Nabi Muhammad Di Jamannya Yesus Kalau Ingin Disediakan Tempat Di Surga Ikuti Ajarannya Yesus Dan Beriman Kepada Satu Satunya Tuhan Yang Benar Yaitu Allah Oke Lanjut Oke Lanjut Yang Lainnya Silahkan Oke Sayang Yaudah Oke Saya Bacakan Lagi Biar Hafal Yohanes 14 Ayat 6 Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Saya Berpesan Saja Untuk Umat Kristen Ya Jangan Mau Ditipu Oleh Murdadin Yang Aku Mantan Ustaz Tersebut Seharusnya Kalau kita Memakai Logika Yang Sehat Kita Jelas Jelas Bisa Membedakan Apakah Manakah Jalan Manakah Tujuan Yang Jelas Tuhan Itu Tidak Pernah Menyebut Dirinya Sebagai Jalan Karena Tuhan Bukanlah Jalan Melainkan Tujuan Jadi Katakanlah Orang Yang Paling Dungu Di Dunia Ini Sedungu Dungunya Orang Dungu Tidak Akan Pernah Mengatakan Tol Itu Sama Dengan Terminal Jadi Semua Nabi Itu Jalan Menuju Tuhannya Mengajarkan Syariat Yang Diturunkan Oleh Allah Pada Utusan Atau Nabi Tersebut Untuk Disampaikan Kepada Umatnya Agar Menuju Kepada Tuhannya Sang Pencipta Jadi Tidak 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 Nabi Isa Tidak Hanya Yesus Saja Yang Merupakan Jalan Tersebut Karena Nabi Nabi Sebelum Yesus Pun Sama Nabi Nuh Sama Maya Adalah Jalan Juga Mengajarkan Kepada Umatnya Umat Nabi Nuh Harus Mengikuti Jalan Yang Ditempuh Oleh Nabi Nuh Begitu Juga Nabi Musa Umat Nabi Musa Harus Mengikuti Syariat Yang Dibawa Oleh Nabi Musa Nah Disini Umat Nabi Isa Juga Seharusnya Mengikuti Jalan Yang Ditempuh Oleh Nabi Isa Begitu Juga Kita Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Harus Mengikuti Syariat Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Intinya Mohon Agar Bisa Membedakan Antara Jalan Dengan Tujuan Antara Tol Dengan Terminal Itu Beda Jangan Hanya Kewarga Menyebah Jalan Tetapi Melupakan Tujuan Itu Liru Karena Di dalam Intinya Seharusnya Kalau Para Misionaris Ya Suka Mencomot Yohanes 14 6 Selalu Berkuar-kuar Mengklaim Bahwasannya Yesus Karena Jalan Apa Karena Jalan Maka Dituhankan Itu adalah Sebuah Kegeliruan Yang Sangat Matal Seharusnya Mereka Berkaca Di Yohanes 17 Nomor 3 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Itu Baru Benar Lanjut Terima kasih Oke Yang Lainnya Monggo Terus Ayo Lamekan Berpartisipasi Halo Menambahin Monggo 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 Yang Um Kris Ini Sering 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 Tuhan Mereka Berasal Dari Surga Berasal Dari Surga Berasal Dari Surga Padahal Di Ayat Bibel Juga Korintus 15 Pasal 47 Manusia Pertama Yang Berasal Dari Surga Itu Yang Terbuat Dari Debu Dan Tanah Itu Nabi Adam Dan Manusia Yang Kedua Berasal Dari Surga Nah Itu Yesus Kenapa Di Kitab Di Ayat Tersendiri Masih Disebutkan Kata Manusia Kenapa Tidak Roh Tuhan Atau Bapak Berasal Dari Surga Roh Berasal Dari Surga Jadi Jelas Berarti Yesus Siapa Manusia Sudah Sudah Tegas Di Ayat Korintus 15 Cukup Cukup Itu Oke Terima kasih Bangkup Jadi begini Sebenarnya Ketika Yesus Berkata Aku Dari Surga Kamu Dari Bawah Itu Bukan Berbicara Pribadi Bukan Tapi Dia Berbicara Tentang Ajarannya Itu Yesus Tidak Pernah Punya Kepenian Pribadi Untuk Mengenalkan Dirinya Kepada Manusia Tidak Tapi Dia Lebih Fokus Pada Prisi Misinya Penyelamatan Bangsa Israel Jadi Yang Dimaksud Yesus Aku Datang Dari Surga Kamu Bukan Itu Dimana Kita Bisa Mengetahui Itu Seperti Yang Dikatakan Yesus Di Dalam Yohanas 17 14 Itu Semua Firmanmu Sudah Aku Sampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Menerima Tetapi Dunia Membencinya Sama Seperti Aku Dunia Membencinya Karena Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Yesus Menyamakan Dirinya Dengan Murid-murid Yang Mengikutinya Berarti Maksud Bahwa Dia Datang Dari Sorga Itu Bukan Secara Harafiah Tetapi Itu Kias Dari Apa Yang Dia Bawa Itu Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Semua Yang Aku Lakukan Semua Yang Aku Ajarkan Pengadilanku Adil Itu Bukan Datang Dari Diriku Tapi Datang Dari Yang Mengikut Aku Artinya Ajaran Dia Ini Yang Dari Sorg Sebenarnya Seperti Itu Tapi Oleh Orang Kristen Dipahami Secara Harafiah Padahal Ada Ayat Yang Menunjukkan Bahwa Murid-murid Yesus Pun Bukan Berasal Dari Dunia Kenapa Bisa Begitu Karena Dia Sudah Mengikuti Apa Yang Diajarkan Yesus Maka Yesus Berkata Kalau Kamu Ingin Melihat Allah Lihat Aku Bukan Berarti Melihat Sosoknya Yesus Itu Adalah Allah Bukan Begitu Melihat Artinya Disitu Kalau Kamu Menta Ati Apa Yang Aku Ajarkan Maka Kamu Sama Saja Melihat Allah Makanya Yesus Berkata Akulah Jalan Akulah Hidup Akulah Kebenaran Kebenaran Ini Yang Dia Sampaikan Ini Tauhid Itu Begitu Terima kasih Lanjut Terima kasih Dia Bertanya Tentukan Jalan Tetapi Jawabannya Ada Tiga Yang Pertama Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Satu Tanya Pertanyaan Tiga Jawaban Mengapa Karena Tidak Semua Jalan Akan Mendatangkan Kebenaran Tapi Kalau Yesus Dialah Jalan Yang Mendatangkan Kebenaran Dan Kebenaran Ini Masih Bingung Oleh Karena Itu Dia Katakan Tidak Ada Kebenaran Kalau Tidak Mendatangkan Keselamatan Hidup Yang Kekal Jadi Yesus Pribadi Yesus Dia Adalah Jalan Yang Mendatangkan Kebenaran Dan Kebenaran Dia Akan Mendatangkan Keselamatan Itulah Injil Yang Benar Oleh Karena Itu Saya Menjadi Percaya Dan Saya Mau Karena Saya Yakin Dan Percaya Saat Ini Pun Isa Masih Sedang Membuat Tempat Untuk Saya Kelak Kemudian Pak Yai Bila Sama Saya Apa Yang Saudara Katakan Itu Tidak Benar Karena Saudara Itu Menafsir Tafsiran Anda Itu Tidak Benar Menafsir Menafsir Menafsiran Menafsiran Mendekati Kebenaran Penafsiran Yaitu Menafsirkan Ayat Yang Satu Dengan Ayat Yang Lain Saya Hanya Memindah Pancok Pak Yai Di Sini Dia Mengatakan Penafsiran Yang Benar Itu Tafsir Ayat Dengan Ayat Mengadu Ayat Ayat Dengan Ayat Itu Tafsiran Yang Benar Tapi Kamu Tadi Goblok Ini Nafsir Al-Fatihah Pakai Yohana 14 A6 Dimana Nyambungnya Coba Ayat Al-Quran Tafsir Pakai Ayat Al-Quran Ayat Bible Tafsir Pakai Bible Baru Benar Ya Nah Ini Surah Al-Fatihah Ditafsir Pakai Bible Nyambungnya Dimana Aduh Kadang Pinter Kadang Goblok Juga Pinter Ya Itu Tadi Nah Kemudian Mengenai Tiga Poin Akulah Jalan Aku Benaran Aku Hidup Yesus Dikatakan Jalan Karena Dia Membawari Salah Ya Itulah Jalan Dia Nah Akulah Kebenaran Karena Ajaran Yang Dibawa Oleh Yesus Adalah Ajaran Yang Benar Dari Tuhan Makanya Dikatakan Akulah Kebenaran Ajaranku Ini Benar Dari Tuhan Nah Gitu Makanya Ketika Yesus Mau Dilimpari Batu Oleh Orang Yagudi Itu Karena Dikatakan Difitnah Menyamakan Dirinya Dengan Alah Banyak Pekerjaan Baik Yang Berasal Dari Bapak Pekerjaan Baik Manakah Yang Membuat Melimpari Nah Itu Kebenaran Ini Kebenaran Itu Yang Dia Bawa Dari Bapak Itu Itu Kebenaran Hidup Nah Hidup Disini Artinya Masuk Surga Ya Artinya Masuk Surga Kalau Kamu Sudah Mengikuti Yesus Ya Mengikuti Ajaran Caranya Ini Kamu Akan Dapatkan Surga Sebenarnya Seperti Itu Nah Bagaimana Cara Mendapatkan Surga Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Yohanes 17 Yohanes 17 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Mereka Mengakui Berwakulah Satu-satunya Yang Benar Dan Yesus Kekal Kemudian Di Dalam Matius 19 Ayat 19 Dan Seterusnya Itu Ketika Ada Orang Kaya Bertanya Kepada Yesus Nah Itu Sarat-sarat Yesus Yang Diajukan Oleh Yesus Itu Bukan Dengan Cara Menuhankan Dirinya Mati Disalib Dan Untuk Menembus Dusa Manusia Yesus Tidak Mengajarkan Itu Gitu Nah Kalau Kamu Percaya Yesus Itu Tuhan Mati Bangkit Untuk Menembus Dusa Manusia Itu Bukan Lanjut Yang Lainnya Jadi Gini Dia Itu Diulang-ulang Orang Kristen Pastinya Ini Tidak Seorang Pun Yang Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Yesus Jadi Yesus Satu-satunya Nah Iyalah Dia Menceritakan Tentang Yesus Di Jamannya Musa Ada Enggak Yang Nyampai Kepada Allah Melalui Selain Musa Tidak Bisa Sama Dengan Gini Sekarang Ini Tidak Ada Presiden Di Indonesia Selain Bapak Jokowi Ya Iyalah Di Jamannya SBY Tidak Ada Presiden Selain SBY Jadi Kalau Diceritakan Di Jamannya Masing-masing Tentu Itu Saja Yang Jalannya Ya Para Nabi Itu Jadi Kalau Dibangatakan Tidak Seorang Pun Yang Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Yesus Berarti Yesus Itu Satu-satunya Ya Iyalah Di Jamannya Yesus Dia Satu-satunya Tapi Sebelum Yesus Maka Ada Nabi Musa Tentu Saja Musa Jalan Satu-satunya Itu Karena Dia Penyampai Firman Nah Ini Kayak Gini Kok Dak Paham Dikira Umat Islam Dak Tahu Seperti Itu Menurut Saya Sekarang Ini Apa Jalan Satu-satunya Yang Sampai Kepada Allah Ya Nabi Muhammad Karena Dia Dihutup Seluruh Bangsa Nasih Mansur Udah Dak Berlaku Ajarannya Karena Tuhannya Ya Sama Ajarannya Tidak Berlaku Karena Untuk Kaumnya Dan Sekarang Allah Memutus Nabi Muhammad Kalau Semuanya Misalnya Nabi Nabi Musa Itu Juga Jalan Satu-satunya Apakah Setelah Yesus Diutus Cuma Yesus Satu-satunya Berarti Yang Dulu Itu Gagal Semua Yang Engga Di Jamannya Musa Di Jamannya Yesus Yang Yesus Di Jamannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Yang Benar Oke Lanjut Oke Benar Sekali Yang Dikatakan Ustazah Setiap Nabi Itu Jalan Tidak Nabi Nabi Musa Jalan 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 Rasulullah Dan Untuk Seluruh Alam Bahkan Nabi Berkata Demizat Yang Memegang Jiwaku Sungguh Akan Masuk Teraka Orang Yahudi Dan Orang Kristen Ketika Mendengar Dengan Agama Yang Apat Tetapi Tidak Mengikuti Tegas Nabi Muhammad Bahkan Mempertegas Lagi Seandainya Isa Dan Musa Ada Di Antara Kalian Saat Ini Tetapi Kamu Tidak Mengikuti Itu Makanya Ketika Nabi Isa Nanti Datang Kembali Ke Dunia Yang Kedua Kalinya Itu Dia Menjadi Pengikut Nabi Muhammad Kalau Tidak Mengikuti Nabi Muhammad Meraka Dia Tidak Mengikuti Syariah Rasulullah Meraka Dia Nah Pada Waktu Nabi Isa Datang Yang Pertama Kali Kalau Tidak Mengikuti Aturan Yang Dibawa Oleh Musa Tidak Mempercayai Apa Yang Dibawa Oleh Musa Berupa Taurat Dia Masuk Meraka Gitu Loh Karena Memang Nabi Setiap Nabi Terus Apa Berkelanjutan Misinya Yaitu Menegakkan Kalimat Taukid Kalimat Itu yang Ditegakkan oleh Para Nabi Dari Adam Sampai Semuanya Kalimat Taukid Ulangan 6 Ayat 4 Markus 12 29 Dengarlah Israel Tuhan Kita Tuhan Allah Esa Esa Yesus Juga Menegaskan Itu Inilah Hidup Yang Kekal Itu Mereka Mengaku Kau Satu Satunya Esa Satu Satunya Tunggal Bukan Unity Bukan Kompetisi Bukan Terdiri Dari Beberapa Menjadi Satu Bagian Tidak Seperti Itu Tunggal 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 Tidak Tidak Gak Nabi Nabi Tidak Nabi Tidak Nabi Tidak Nabi combines Sifri Tidak Bermen Tidak Tidak Ayo Dilanjut Silakan Saya, saya, saya Oke Ini si Firdausnya ini Itu dari awal sampai pertengah sekarang itu Tentang jalan, 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 jalan Kenapa gak dikonteksi tentang tujuan gitu Apa yang disebut jalan Anda mau pulang pasti lewat jalan Nah itu yang disebut Yesus Yesus itu ada jalan untuk mencapai sebuah tujuan Tujuannya apa Tujuannya sebagai hidup yang kekal Itu mentauhidkan atau menyembah Tuhan yang satu-satunya Nah itu tujuan kita Ya Yesus itu hanya sebagai jalan Kalau Anda mau ke rumah pasti lewat mana Mungkin Anda terbuang atau masih menghilang Pasti lewat jalan lah Mau lewat jalan mana kan itu tergantung Anda Nah itu yang disebut Yesus itu sebagai jalan Makanya dari awal sampai pertama saya dengerin Saya perhatiin kok jalan-jalan Tuju terus gitu Kenapa yang gak tujuannya itu Yang dipahamin sama si Firdaus ini Anda hanya menyembah jalan Tanpa menyembah yang tujuannya itu Makanya saya dengerin perhatiin jalan-jalan Dari awal ya dari awal ya dari awal sampai itu jalan-jalan Anda mau jalan-jalan apa Ayo lanjut lanjut Oke silahkan nyala-jalan lagi bang go Terlalu Terlalu Silahkan bang Yan mau komentar Terlalu Oke Terima kasih Iwan Villa Iwan Villa Isra Al-Masih dengan Yesus Oh beda Betul ya Betul ya Betul ya Sama Nah Disitu aja udah jelas Kalau masih Isra Al-Masih oke Ikutin Semua apa yang kata Isra Al-Masih Di dalam akuran Ikutin Yang bilang Isra Al-Masih adalah Tuhan Adalah kah Tapir Udah jelas Ikutin semua itu Jadi jangan Pihak-pihak yang enak diambil Yang enak dibuang Gimana sih Terus tadi betul kata Ustaz Sugi Mbak Oji Bapak menyembah jalan Jangan tujuan kita ke Ancol Kita membayangkan Ancolnya Masa menjangan jalannya Nyilang Bang Dia nyilang Bang Iya Jangan dulu jalannya dulu Ada yang gak enak jalannya Aduh gak enak Gimana caranya Cari jalan yang gak enak Kan gitu Oh lewat tol aja Lebih enak Lebih cepat Oh lebih enak Pemandangannya lewat jalan puncak Dari Bandung ya Kan kebayang sih itu Yang membayangkan tuh Ancolnya Bagaimana nanti di Ancolnya Begitu itu tujuan Cuy Nyembah jalan Jalan Kalau jalannya ada Mohon maaf ada tokai Gimana Terima kasih Oke terima kasih Iwan Villa Munggu dilanjut Bang Sugi Oke Apri Jal Apri Jal Apri Jal Mau komen Jal Yang satu sisi di surat Luqman Ayat 34 Mengatakan Hanya Allah saja yang tahu tentang hari kiamat Tetapi surat Zuhru Ayat 61 Dikatakan bahwa Yesus pun tahu tentang hari kiamat Kalau demikian Siapakah isya almas itu Kemudian saya tunjukkan ayat yang berikutnya Kesaksian yang kedua Itu diambil dari surat 95 Surat Aftin Itu buah tin Ayatnya ke-8 Bisa dikatakan Bukankah Allah Hakim yang seadil adilnya Artinya hanya Allah saja yang menghakimi umat manusia Seadil adilnya Karena kita tahu keadilan di dunia ini Tidak pernah adil Karena keadilannya tidak mutlak Karena kebenarnya tidak mutlak Tetapi kalau Allah yang mengadili setiap umat manusia Dia pasti adil Jadi hanya Allah saja Yang mengetahui tentang Yang akan menjadi Hakim yang seadil adilnya Hakim yang percaya Dan saya yakin dan harus diimani Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu Sebagai Hakim yang seadil adilnya Tetapi Ada satu ayat lain yang mengatakan Ada Hakim lain yang dicatat di dalam hadis Syahid Bukhari ayat 1090 Di sana dikatakan Hakim yang seadil adil yang seadil adil Masa membedakan hakaman adil dengan Biah kamil hakimin saja Hakaman adil hakimin Memang Nabi Isa itu akan datang sebagai Hakim Hakaman adil Pada waktu kedatangannya yang kedua Itu sebelum kiamat Sementara Allah itu nanti penghakiman terakhir Pada Yawmil Hissab Disitulah nanti Allah akan menjadi Hakim Yang menguasai hari pembalasan Allah Karena Nabi Isa Nah pada kedatangannya yang kedua itu Dia akan menjadi Hakim dan Kristen Jadi teresakanya Mas Bro Baik dilihat dari hadis maupun dari Bibel itu sendiri Kalau di dalam hadis dikatakan Isa akan mematahkan salib Artinya apa? Dia akan menyangkal Kekristenan Aku tidak pernah mengaku Aku Tuhan Tidak pernah aku mengajarkan Penebusan dosa Masuk surga bukan cara begitu Kamu dapat dari mana? Kamu memanggil aku Oh Tuhan Oh Tuhan Bukankah aku bernubah demi namamu Misir setan demi namamu Dan mengadakan Misir setan demi namamu Pada hari ini Aku akan berterus terang Aku tidak mengenalmu Nyahlah kau dari hadapan Para pembuat kejahatan Isa Hakim yang adil Yesus Hakim yang adil Tapi Kristen Naas Jadi tersangka Karena Yang kamu perbuat selama ini Melakukan segala Mujizat Menyebut Yesus Tuhan Dan sebagainya Hanya dianggap Sebagai penjahat Itu ayatnya Matias 22-23 itu Nah di dalam Ades Nabi Isa Mematahkan salib Kenapa kau tidak Langsung berbicara Membubarkan kekristenan Karena dengan Mematahkan salib Sudah menyakut semuanya Artinya Tidak ada Penebusan dosa Tidak ada Kekristenan Tidak ada Penyalipan Begitu loh Karena dasar Dari kekristenan itu Salib Bagaimana yang dikatakan oleh Paulus Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 16-18 Jika Kalau Yesus itu Tidak disalib Tidak mati Dan tidak bangkit Maka Sia-sia lah ajaranku Artinya Kalau tidak ada Penyalipan Tidak ada Penumpusan dosa Tidak ada Kekristenan Tidak ada penyelamatan Lewat dosa Seperti itu Kemudian Nabi Isa itu Akan menghabis pajak Terus membunuh babi Babi haram Nah seperti itu Maksudnya itu Bukan berarti Yesus jadi pemburu Datang ke hutan Bunuh babi Nombak babi Mana babi Nombak babi Tidak Bukan seperti itu Ya artinya Mengatakan bahwa babi itu Tetap haram Hei orang Kristen Kamu itu salah sangka Waktu aku ngomong Bukan setiap yang masuk ke mulut Yang najis Tetapi yang keluar dari mulut Dan yang dibuang ke jaman Itu yang najis Itu saya gak menghalalkan babi Maksud saya itu Ya Yang kamu Makan itu Ya Itu Apa namanya Walaupun tidak cuci tangan Itu gak masalah gitu loh Itu kan berbicara tentang Ayah cuci tangan Itu sebenarnya Ketika para murid itu Tidak cuci tangan Ditegur oleh orang-orang Kualiji Ya Orang-orang Yahudi Murid itu tidak Makan tidak pakai cuci tangan Kata Yesus itu kan Apa ya Budaya nenek Semua yang saja gitu loh Karena bukan setiap yang Masuk ke mulut itu Yang menajiskan Tetapi yang keluar dari mulut Kata-kata pedas Yang kamu buang ke gambar Itu juga Nah Tapi oleh orang Kristen Dimaknai Bahwa Yesus Menghalalkan babi Nenek elogi Perl Bukan seperti itu Kawan Ya Oke lanjut Yang lainnya Jadi Dalil yang tidak Menguntungkan Itu dipangkas Iya Dipotong oleh mereka Dikatakan Dia mencomot hadis Tadi kan Bunyinya seperti ini Ya Cukup sampai disitu saja Dia Mencomot hadisnya Sedangkan kata-kata Dua kalimat Di belakangnya Tidak diikut sertakan Nah ini Bayak Sirosolib Bayak Tulal Hingzir Dibaca Bro Dibaca Bro Hakim yang Adil Dia akan Menghancurkan Salib Membunuh Babi Ya kan Nah disini Jelas sekali Mereka hanya Apa ya Dalil yang sekiranya Menguntungkan mereka Yang mereka Comot Kalau seandainya itu Merugikan Ya tidak diteruskan Cuma dipotong Sampai disitu Jelas-jelas Nabi Isa Turun untuk Menghancurkan Salib Artinya akan Meruntuhkan Pemahaman Dari gereja Yang menjadikan Salib Sebagai lambang Pengagungan Pengikut gereja Terhadap Nabi Isa Atau Yesus Membunuh Babi Dalam artian Babi Yang telah Diharamkan Oleh Tuhan Kemudian Dihalangkan Kemudian Dihalangkan Oleh Pengikut-pengikut Gereja Jadi Lengkapi Dong Dari Sedangkan Dari Sisi kalimat Hakim Yang Adil Hakaman Adilan Yang dia Comot Dalam Hadis Tersebut Itu Jelas Beda Dengan Quran Surat Adil Yang dia Comot Tadi Bukankah Allah Hakim Yang Adil Kita Coba ya Kata yang digunakan Adalah Biah Kamil Hakimin Mari kita Pelajari ya Coba Jenis kata Yang dipakai Dan Apa Bedanya Dengan Hakaman Adilan Yang dipakai Untuk Nabi Isa Atau Yesus Tersebut Jadi Asal Kata Biah Kami Itu adalah Jenis Kata Sifat Atau Kondisi Untuk Pembanding Dengan Yang Lainnya Jadi Arti Kata Biah Kami Itu Lebih Bijaksana Atau Seadil Adilnya Atau Paling Adil Di Antara Yang Lainnya Sedangkan Kata Al Hakimin Para Hakim Hakim Itu Adalah Bentuk Jama Jadi Ayat Itu Menerangkan Bahwa Allah Adalah Biah Kamil Hakimin Atau Hakim Yang Paling Adil Atau Hakim Yang Paling Bijaksana Di Antara Para Hakim Hakim Yang Ada Jadi Bisa Kita Katakan Juga Ayat Itu Jelas Menunjukkan Bahwa Hakim Yang Adil Itu Jumlahnya Sangat Banyak Sehingga Sehingga Menggunakan Kata Al Hakimin Bentuk Jama Atau Artinya Para Hakim Atau Hakim Hakim Dan Nabi Isa Serta Hakim Hakim Adil Yang Lainnya Termasuk Di Dalamnya Jadi Beda Konteks Antara Yang Di dalam Quran Surat Adil Tadi Al Sallahu Biah Kamil Hakimin Dengan Hagaman Adil Yang Ada Di Dalam Hadis Lanjut Jadi Kita Beda Karena Gini Kalau Al-Quran Itu Ada Tafsir Nah Kalau Baca Hadis Itu Kalau Pengen Jelas Baca Syarah Saya Punya Kitab 13 Juz Hampir 1 Meter Nah Ini Gini Ternyata Jadi Maksud Hakim Adil Hakim Yang Adil Jadi Kalau Perkalimat Itu Gini Dengan Digabungkan Dengan Hadis Yang Lain Maka Ceritanya Seperti Hakaman Muksiton Wa Imaman Adilan Menjadi Hakim Yang Seimbang Dan Pemimpin Yang Adil Kata Hakaman Dengan Membaca Secara Fathah Hakaman Karena Sebagai Maf'ul Beh Berpola Madi Berposisi Manud Artinya Hukum Yang Telah Ada Maka Dipahami Dari Maknanya Adalah Hakim Yang Menegakkan Syariat Hukum Yang Telah Ada Secara Seimbang Dan Bukan Menerapkan Hukum Yang Baru Kerana Isa Turun Bukan Sebagai Nabi Dan Rasul Hanya Meneruskan Syariat Yang Ada Diriwayat Diriwayat Dari Jabir Bin Abdullah Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Fayan Zilu Isa Benu Mariam Sallallahu Sallam Faya Kulu Amir Ta'ala Sallalana Faya Faya Menjelaskan Al-Murad Hadihil Ummah Ini Berlaku Selamanya Hingga Hari Kiamat Dan Tidak Akan Dihapuskan Dan Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Kami Yaitu Nabi Muhammad Sebagaimana Yang Yang Diperbincangkan Itu Dan Isa Adalah Orang Jujur Dan Saksikan Kejujurannya Bahkan Dia Adalah Hakim Dari Hukum Syariat Umat Ini Jadi Dia Menegakkan Syariat Islam Bukan Sebagai Nabi Bukan Sebagai Utusan Kalau Disyarahnya Itu Perkalimat Dijelaskan Satu-satu Nah Ini Mantan Ustadz Masa Cumba Baca Hati Sementah Kayak Gitu Ya Jangan Gelar Ustadz Kayak Gitu Oke Lanjut Oke Saya Tambahkan Sedikit Bang Silahkan Silahkan Saya Kedengeran Suara Saya Oke Oke Aman Silahkan Pak Harul Ada Mau Nambah Kan Demikian Siapakah Dia Dengar Cukup Dengar Saya Dengar Aman Aman Jadi Gini Bang Jadi Sederhana Sada Kita Berpikir Jadi Ketika Orang Kristen Mengatakan Bahwa Yesus Itu Sebagai Hakim Demikian Pula Islam Juga Mengatakan Bahwa Kedatangan Yesus Itu Sebagai Hakim Bagi Yang Ditugaskan Kepadanya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Pengertian Kita Cuma Mengambil Satu Referensi Tentang Makna Kata Hakim Kalau Di Islam Itu Sudah Mengajarkan Bahwa Tiga Misi Utama Daripada Nabi Isa Itu Sudah Jelas Jelas Ada Ya Pertama Kan Beliau Membunuh Babi Babi Kemudian Salif Ya Mematakan Apa Menghujurkan Salif Salif Dan Yang Ketiga Adalah Apa Adalah Membunuh Dajjal Membunuh Dajjal Ya Jadi Kalau Kita Kembali Kepada Versi Kristen Ada Tiga Misi Yang Mereka Apa Istilahnya Yang Mereka Imani Bahwa Tiga Misi Itu Berbeda Dengan Misi Yang Disampaikan Oleh Al-Quran Ataupun Misi Yang Disampaikan Oleh Misi Yang Di Emban Oleh Nabi Isa Nah Perbedaannya Tidak Terlalu Menyolok Mari Kita Ambil Kata Tukoksi Daripada Seorang Hakim Hakim Itu Tugasnya Apa Sebenarnya Ya Kalau Kita Melihat Tukoksi Daripada Seorang Hakim Jelas Dia Akan Menyelesaikan Suatu Perkara Dari Luas Pendapat Yang Berbeda Kemudian Itu Diputuskan Nah Kalau Menurut Mereka Bahwa Hakim Disini Adalah Orang Yang Menyelamatkan Orang Orang Yang Menyelamatkan Nah Perbedaannya Sangat Signifik Dalamnya Sehingga Saya Menyelamatkan Bahwa Hakim Yang Mereka Sematkan Kepada Yesus Atau Mereka Cocok Cocokkan Dengan Nabi Isa Itu Sangat Jauh Berbeda Dari Misi Yang Di Bawanya Karena Kalau Tugas Menyelamatkan Itu Bukan Tugas Hakim Bang Tetapi Tugas Seorang Daripada Petugas COVID-19 Itu Saja Dari Terima Kasih Oke Ini Sudah Satu Jam 36 Menit Bagaimana Dilanjut Atau Kita Bikin Sajian Dua Sedikit Lagi Sedikit Lagi Jadi Gini Kan Penghakimanku Dari Bapak Loh Ingat Itu Perintah Apa Dari Bapak Apa Perintahnya Undang-Undang Kalau Pemerintah Pemerintahan Berarti Mengikuti Aturan Yang Diperintahkan Simple Kan Simple Banget Kalau Tidak Ada Diaturannya Sudah Ada Namanya Ajasat Legalitas Ada Seorang Pun Yang Dapat Di Hukum Tanpa Melalui Peraturan Itu Kalau Ada Peraturan Aman Nah Peraturan Yang Sudah Ada Saat Ini Siapa Dari Allah Subhanahu ke Nabi Muhammad Ini Kitab Undang-Undang Kamu Lakukan Ini Nah Kitab Ini Akan Dibakai Oleh Nabi Isa Di Akhir Nanti Untuk Menghakimi Siapa Semua Mahluk Islam Kristen Oh Ini Islam Kamu Aturan Masuk Nanti Urusan Yang Lainnya Sebelumnya Kamu Kristen Siapa Itu Yesus Tuhan Coba Dilihat Dalam Undang-Undangnya Oh Tidak Ada Masuk Sono Begitu Caranya Mahakimi Jadi Apa Kata Peraturan Itu Siapa Yang Bikin Peraturannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Ustaz Oke Siapa Yang Mau lanjut Lagi Sebelum Saya Tutup Saya Terakhir Saya Oke Bang Irwan 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 Silahkan Saya Memperhatikan Dari Tadi Ini Videonya Youtube Bukan Apa Apa Yang Disampaikan Kalau Apa Yang Disampaikan Sudah Dibantah Semua Sama Ustaz Tata Pak Yuki Semua Sudah Memantahkan Ini Saya Lihat Saya Perhatikan Dari Tadi Ini Adalah Bentuk Suatu Ceramah Atau Khutbah Di Gereja Yang Direkam Tapi Dijadikan Channel Dijadikan Youtube Dibuatlah Judulnya Ustaz Anu Gitu Iya Iya Mualat Mualat Kan gitu Ini namanya Tadin Itu kan Suatu bentuk Kebohongan Sebenarnya Ini Iya Dari namanya Kebetulan Ini Ini saya yakin Ini kadal Hampir dari lahir Ini seperti Yang saya alami Dulu tahun 2003 Di sekolah Teologi Universitas Teologi Di Bandar Baru Di Medan Di Tenakaru Mereka itu Ada yang Baca Al-Quran Ada Beberapa orang Ada yang Ada yang bisa Berbaca Al-Quran Saya yakin Itu Saya yakin Ini yang Ngomong di Youtube ini Pasti orang yang Sekolah Teologi Yang Sarjana Teologi Jadi Jadi Dia Mengambil Ayat-ayat Al-Quran itu Untuk Membenarkan Itu Direkam Jadikan Channel Youtube Di upload Ke Youtube Nah dibuatlah Judulnya Ustadz Firdaus Ngurtad Kan gitu Karena Membaca Bibel Itu aja Saya yakin Kali itu Ini bukan Bukan asli Orang yang Muslim Jadi Murtad Tidak Lakin Kali itu Betul Karena saya Perhatikan Kalau dia Andekan Gini aja lah Berani enggak Dia nampilkan Wajahnya Yang sebut Ustadz Firdaus Tadi itu Berani enggak Karena Tadi saya Perhatikan itu Mana gambar Orangnya Kan sebelum ini Ada nampak Orangnya Dia ngomong Saya murtad Begini Begini Kan begitu Mas Bimbi Kalau saya Yang Di Mekah Yang Mekah Dia Ketemu Dengan Ketemuan Sudah Kalau ini Nampak Dia Ngomong Mondok Mungkin Di Dapat Jemaah Yang Gak Tanya Dia Kamu Dijadikan Lajul Upload Ke Youtube Lajul Ustadz Anu Murtad Atau Surah Murtad Ngomongannya Ini Jadi Kesan Kesan Allah Kalau Betul Ustadz Itu Murtad Kalau Betul Ustadz Macem Dia Ngomong Itu Saya Yakin Murtad Dari Kajian Kita Lihat Tadi Dari Segi Bacaannya Agak Lumayan Lancar Apal Gitu Sedikit Lumayan lah Apasih Bisa juga Dibilang gitu Ini Seseorang Yang Belajar Bahasa Arab Baca Al-Quran Belajar Baca Al-Quran Dan Dia Bisa Ditunjukkan Ditunjukkan Ayat ini Ayat ini Udah Disetting Dia Ceramah Dia Kutbah Dia Di Gereja Dibuat Dibuat Nah Dibuat Judul Jadi Dibilanglah Dia itu Ustad Mini Ustad Pirdaus Murtad Saya yakin Itu Yakin Kalian Saya Kalau Muslim kan Nggak mungkin Berbah Seperti Itu Kan Sebagai Contoh Saya Saya Buat Saya Saya punya Channel Itu Misalnya Saya Jelaskan Sambil 12 ayat 11 12 Itu Bahwasannya Tuhan Itu Jadi Germo Saya Bilang Gitu Makanya Saya Mualap Itu Dibuatlah Dibuatlah Disitu Judul Youtube Pendeta Robert Mualap Tapi kan Itu Nggak mungkin Dileken oleh Muslim Kan Kayaknya Nggak mungkin Muslim Mau berbuat Seperti Itu Dari Nama-namanya Saya Jelaskan Ya Padahal Saya sendiri Yang Bernama Armand Aslinya Namanya Armand Saya Ini Saya Buat Lagi Itu Saya Jelaskan Ulangan 20 ayat 19 15 Bahwasannya Alasannya Orang Nasrani Itu Menjahudi Itulah Yang Menjahat Seluruh Dunia Ini Makanya Saya Jadi Murtad Makanya Saya Jadi Mualap Saya Ceramah Saya Berpidato Memakai Ayat-ayat Yang Kontradiksi Bukan Ayat-ayat Yang Mendukung Ketuhanan Yesus Itu Ya Ke Youtube Dibuatlah Ustad Robert Atau Bila Perlu Dibuat Paus Benektitus Misalnya Begitulah Mualap Gara-gara Bible Itu Banyak Kontradiksi Tapi Gini Gak Mungkin Dilakukan Umat Muslim Kan Gak Ada Saya Belum Pernah Lihat Ada Umat Muslim Ngaku Seperti Itu Kebohongan Kebohongan Itu Tapi Kalau Ini Saya Yakin 100% Saya Yakin Jangan Salah Waktu Saya Disuruh Diminta Bantu Sama Universitas Teologi Yang Di Bandar Baru Yang Di Tanah Karu Itu Mereka Bukan Gak Bisa Baca Ada Sebeberapa Orang Yang Bisa Baca Al-Quran Dengan Lancar Bukan Gak Ada Ada Paseh Lagi Ngomongan Bukan Gak Ada Jadi Mungkin Dia Jadi Pendeta Jadi Ceramah Begitulah Maka Saya Lihat Dari Awal Tadi Saya Lihat Ini Kalau Ini Pasti Yang Banta Nanti Pak Duki Pasti Bantain Apa Yang Disampaikan Pasti Dibantain Perkata Perkata Pasti Dibantain Sama Tata Sama Yang Lain Semuanya Pasti Dibantain Tapi Gak Memperhatikan Saya Nunggu Ada Nanti Yang Membahas Tentang Channel Youtube Ini Sendiri Saya Tunggu Tunggu Dari Tadi Tunggu 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 Kalau Ada Yang Ngomong Seperti Saya Tadi Ini Saya Diam Ini Orang Pasti Betul Betul Kadar Betul Kadal Kapir Dari Lahir Yang Kebetulan Dia Bisa Baca Al-Quran Dia Gunakan Ayat Ayat Itu Untuk Menjelaskan Kepada Jemaatnya Dan Direkam Dibuatlah Diapro Ke Youtube Dibuatlah Judulnya Ustadz Anu Gitu Ini Pasti Saya Yakin 100% Karena Itulah Pengalaman Pengalaman Yang Saya Datangi Universitas Teologi Yang Di Tanah Karo Ini Pasti Orang Seperti Dari Saya Mikir Disitu Saya Mikir Dari Tadi Oke Bang Terima Kasih Oke Sama Sama Oke Sudah 1 jam 45 Menit Belum ditutup Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Iman Vila Yang ada Di Zoom Dan Di Live Comment Ini Kita Ada Maaf ya Itu Luar Topik Sebelum Ditutup Acara Kita Di JCC Mempunyai Merchandise Ada Beberapa Ragam Dari Terutama Jaket Baju Kaos PDL Ini Contoh-contohnya Ini Jaket Dari Kita Desain Terbarunya Mungkin Tadi Bisa Dikustom Dari Logonya Sintetis Kulit Kulit Semi Kulit Semi Kulit Ini Contohnya Dan Ini Di Instagram Kita Bisa Dicek Di Instagram Kita Ada Berapa Contoh Yang sudah Kita Baru Sudah Di Amat Kawan-kawan Kita Di Para Netizen Dan Di Zoom Juga Ini Ada Berapa Model Bisa Custom Kita Dan Sebagian Keuntungan Itu Masuk Ke KAS JCC Dan KAS JCC Itu Dipergunakan Untuk Umat Juga Membantu Sesama Kita Di JCC Itu Tidak Mekirkan Keuntungan Yang Lebih Tapi Kita Memanfaatkan Keuntungan Itu Demi Membantu Yang Lain Sebagian Keuntungan Masuk Ke KAS Kita Silahkan Kalau Itu Di JCC Underscore Underscore Mars Itu Ada Di Instagram Kita Ada Di Di Tiktok Juga Ada Kita Nanti Saran Saya Nanti Ini kan Mau Di Upload Ke Youtube Kita Lagi Live Ya Maksud Saya Nanti Bagi Yang Nanti Yang Nonton Terakhir Nanti Mau Dimasukkan Ke Deskripsinya Siapa Siapa Jadi Yang Lain Walaupun Yang Gak Ikut Di Zoom Jadi Bisa Lihat Oh Ada Mersendez Gini 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 Gitu Terima kasih Masjid Masjid Jangan lupa Oke Terima kasih Sudah ragu Sekalian Anda Sudah Live Di Malam Ini Tapi Sebelum Saya Tutup Saya Ingatkan Kita Pernah Proyek Dunia Akherat Yaitu Membangun Sebuah Masjid Di Desa Kepoh Dukugadung Ketamatan Janti Tukang Kabupaten Belurah Dimana Disitu Ada Desa Yang Mayoritas Muslim Tapi Tidak Memiliki Masjid Semenda Desa Itu Berdiri Nah Sudah Menjadi Kewajiban Kita Sesama Muslim Membantu Saudara Kita Untuk Memiliki Masjid Dan Alhamdulillah Masjid Sekarang Sudah Terbangun Walaupun Belum Selesai Karena Masih Pemasangan Ginding Seprop Atas Kemudian Rencana Berikutnya Adalah Pemasangan Atap Bagi Saudara Saudaraku Sekalian Yang Memiliki Kelebihan Harta Mari Kita Donasikan Harta Kita Di Jalan Allah Mudah Apa Yang Kita Donasikan Di Jalan Allah Itu Yang Akan Menemani Kita Hingga Hayat Nanti Saya Kira Cukup Itu Yang Foto Terbaru Bila Ada Salah Kata Itu Murni Datang Dari Kesalahan Kita Dan Apabila Benarnya Datang Dari Allah Kita Tutup Dengan Kifaratul Majlis Subhanaka Allah Mawadih Hamdika Ashad Ala Ilaha Amta Astag Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Swir